Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Beliau adalah Kabit P2P, Penjagaan dan Pengandalian Penyakit Kabupaten Blitar. Boleh sekali lagi mari kita berikan aplaus untuk kedua narasumber kita hari ini. Baik, apa kabar ibu-ibu narasumber hari ini? Semoga selalu sehat enggak ya? Baik, untuk segmen pertama talk show kita ini akan fokus membahas tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19. Saya langsung ke ibu Krishna terlebih dahulu. Di awal perbincangan kita ibu, saya ingin bertanya terkait program dan capaian pembangunan kesehatan di Kabupaten Blitar saat ini seperti apa? Dan bagaimana strategi program Pemka Blitar dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19? Silahkan ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pembangunan, strategi pembangunan kesehatan di Kabupaten Blitar itu dibangun melalui tiga pilar yaitu paradigma sehat. Yang kedua adalah penguatan layanan kesehatan. Yang ketiga adalah penyediaan pembiayaan kesehatan melalui jaminan kesehatan nasional dan germas. Nah, Alhamdulillah pembangunan di Kabupaten Blitar saat ini hasilnya cukup mengembirakan. Kita sudah bisa menurunkan angka stunting, angka kematian ibu maupun angka kematian bayi atau balita. Nah, harapan kita pembangunan kesehatan itu bisa menimbulkan atau mempunyai output generasi yang sehat yang bisa menghasilkan SDM yang unggul. Nah, terkait dengan pembangunan kesehatan ini di Kabupaten Blitar, tidak hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan saja, tetapi hal ini diperkuat dari beberapa elemen. Antara lain adalah Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi, maupun peran serta pihak swasta. Ini yang secara bersama-sama membangun, membantu kita di dalam pembangunan kesehatan. Di dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Blitar, kita telah melakukan 3T dan 3M. Apa yang dimaksud dengan 3T? 3T yang pertama, T yang pertama adalah tracing. Nah, selama ini tracing di Kabupaten Blitar, kita melakukan atau memakai metode yang disebut adalah F0, F1, F2, maupun F3. Nah, untuk tracing ini, apa yang dinamakan F0? F0 itu adalah orang yang terkonfirmasi, artinya orang yang sudah dianggap positif. Nah, kontak erat yang dekat, yang sangat dekat dengan F0, itu kita namakan adalah F1. Nah, orang-orang yang termasuk di dalam F1 ini, kita berikan testing berupa swab, tes PCR. Nah, sedangkan orang-orang yang kontak erat dengan F1, kita namakan dengan F2. Apa yang kita lakukan dengan F2 ini? Orang-orang yang termasuk dengan F2, itu kita lakukan rapid test. Yang mana di dalam rapid test nanti ada dua kemungkinan, yang pertama adalah reaktif, yang kedua adalah non-reaktif. Kalau F2 itu dinyatakan reaktif, maka ini akan kita periksa lebih lanjut menggunakan PCR atau tes swab. Nah, sedangkan orang-orang yang berhubungan dekat dengan F2, itu kita namakan F3. Kenapa di Kabupaten Blitar menggunakan ini semua? Karena kita kepingin secara cepat untuk mengatasi penyebaran dari COVID-19 ini. Sehingga kalau sudah kita lakukan testing di masing-masing F0, F1, F2 maupun F3, harapannya ini penyakit sudah tidak kemana-mana. Nah, Alhamdulillah di Kabupaten Blitar saat ini kita sudah punya dua alat pemeriksa swab atau VCR, yaitu yang ada di Rumah Sakit Ngudi Waloyawlingi dan yang satunya adalah di Rumah Sakit Serengat, yang baru saja diresmikan oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifah Indra Parawansa. Terus, pemerintah daerah telah menyiapkan rapid test secara gratis bagi penduduk Kabupaten Blitar. Jadi, kalau ada penduduk Kabupaten Blitar yang menginginkan test rapid, untuk keperluan kasus-kasus COVID ini adalah gratis. Nah, sedangkan T yang ketiga adalah treatment, artinya orang-orang yang sudah positif itu akan kita berikan pelayanan kesehatan. Kalau orang yang positif itu bergejala, itu akan kita bawa ke Rumah Sakit. Kebetulan di Kabupaten Blitar itu ada dua rumah sakit rujukan, yang satu ada di Kabupaten Blitar, yaitu Rumah Sakit Ngudi Waloyawlingi, dan yang satunya adalah Rumah Sakit Mardi Waloyaw Kota Blitar. Karena kita itu Kabupaten Blitar dan kota itu menjadi saudara yang sangat dekat. hubungannya sangat mesra, sehingga kita bisa merujuk ke Kabupaten maupun merujuk ke kota. Nah, dari beberapa Rumah Sakit ini kita juga masih punya Rumah Sakit-Rumah Sakit swasta. Nah, sedangkan orang-orang yang tanpa gejala, itu pemerintah daerah telah menyediakan rumah isolasi yang berada di LAG, Local Education Center. Iya Ibu, tadi kan disebutkan ada 3T dan juga 3M, ya tadi sudah disampaikan ada 3T-nya. Kalau 3M-nya ini mungkin apa sih yang harus diketahui oleh masyarakat begitu Ibu? Oke, 3M tadi dari pembawa acara ya sudah disebutkan, kita harus itu ya memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, kita selalu menjaga jarak. Jangan sampai tiga hal ini, 3M ini kita lupakan, kita harus disiplin diri untuk selalu menjaga 3M. Tolong Bapak Ibu yang hadir di sini, penyenengan adalah sebagai kader, tolong berikanlah contoh di lingkungan Bapak Ibu ya tentang 3M ini. Baik, kemudian saya ingin melanjutkan soal COVID-19. Saya ingin bertanya kepada Ibu Seri Rahayu, terkait fungsi DPR Bu, terutama dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Seperti apa Bu? Silahkan. Ya, terima kasih Mas. Yang pertama fungsi DPR itu kan memang ada tiga ya, fungsi pengawasan, kemudian fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Yang pertama terkait dengan fungsi pengawasan, karena COVID ini merupakan satu pandemi yang hingga saat ini juga belum selesai, maka dalam hal tugasnya sebagai anggota legislatif yang bertugas salah satu diantaranya dalam mengawasi, maka melihat bahwa COVID-19 ini antara lain DPR melakukan, yang pertama adalah melakukan pengawasan dampak dari COVID-19. Selain menangani COVID-19, bagi yang disampaikan oleh Ibu Krishna, yaitu pengawasan dampaknya juga dilakukan oleh DPR. Dampaknya ini tidak hanya dari segi kesehatan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat, tapi juga dampak sosial, dampak ekonomi, kemudian pariwisata, semuanya sedang merasakan semua. Terutama kalau dampak sosial itu, antara lain salah satu diantaranya adalah stigma yang tidak bagus terhadap masyarakat kalau kena COVID-19. Yang kedua adalah kita lihat bahwa dengan adanya COVID-19 ini, dampaknya antara lain adalah banyak PHK, itu dampak sosial, sehingga ini juga akan mempengaruhi penghasilan dari keluarga itu sendiri, termasuk dampak juga terhadap pendidikan yang sekarang sekolahnya juga harus online, itu juga harus dilihat, harus diawasi juga. Di satu sisi, fungsi yang lain adalah fungsi anggaran, maka dengan adanya Perpres nomor 54 tahun 2020 terkait dengan postur anggaran, bahwa adanya COVID-19 ini memerlukan anggaran yang luar biasa, sehingga ada banyak perubahan-perubahan anggaran, menyusun kembali anggaran. Di semua kelembagaan maupun kementerian ini, ada perubahan alokasi anggaran untuk penanganan terhadap COVID-19. Semua, jadi terutama kesehatan, kemudian komisi 8 itu terkait dengan bagaimana menangani dampaknya, termasuk bantuan sosial, itu semuanya direalokasi dengan tujuan untuk bagaimana menangani COVID-19. Namun demikian, tetap dari sudut pengawasan, dengan adanya realokasi yang begitu besar terhadap penanganan dampak COVID-19 ini, tentu diharapkan lembaga-lembaga yang menangani atau kementerian yang menangani, itu tentu harus tetap menjalankan sesuai dengan aturan yang ada, sehingga tidak timbul adanya korupsi di era pandemi yang memang perlu penanganan yang luar biasa, mulai dari penanganan kesehatannya itu sendiri, antisipasinya apa, setelah itu bagaimana penanganannya, itu dari sudut kesehatan, penanganan dari sudut ekonominya seperti apa, sosialnya juga demikian, kemudian dari yang lain ke pariwisataannya bagaimana, pendidikan bagaimana, itulah yang sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR. Yang jelas memang dengan adanya COVID-19 ini, semua sektor merasakan begitu ya Bu ya, dengan fungsi DPR ada tiga, tadi budgeting, kemudian legislasi dan juga pengawasan begitu ya Bu ya, kemudian saat ini kita ada di fase adaptasi kebiasaan baru ya Bu ya, ada kekhawatiran fase ini malah melonggarkan pencegahan dan pengendalian COVID-19, kemudian bagaimana DPR memandang hal ini Bu? Iya, saya kira sebagaimana yang sudah kita lakukan bersama ya, kita juga, kita semua ingin mengingatkan kepada seluruh warga masyarakat, bahwa penanganan pandemi atau memutus rantai COVID-19 ini tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah saja, tidak bisa dilakukan oleh DPR saja, tidak bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri, tetapi ini membutuhkan kerjasama, keterlibatan seluruh elemen masyarakat, baik itu pemerintah, legislatif, kemudian masyarakat. Oleh karena itu, kita semua harus menyadari betul, 3M itu adalah satu cara yang sangat sederhana, yang memang harus dilakukan oleh kita semua. Nah itulah sebenarnya, merupakan salah satu bentuk AKB ya, artinya adaptasi kebiasaan baru, kalau dulu AKB itu angka kematian bayi ya Bu ya, makanya hati-hati kalau menyebut AKB ya, dikira nanti angka kematian bayi, yang betul adalah sekarang ini dengan kaitannya COVID, adaptasi kebiasaan baru. Artinya, jangan kemudian, kalau kemarin terkenalkan kan new normal gitu ya, padahal sebenarnya yang dimaksud adalah adaptasi kebiasaan baru tadi, yang biasanya kita tidak pakai masker, kemudian kita harus pakai masker, yang sebenarnya kita duduknya tidak perlu harus jaga jarak, yang seringkali harus berdekatan, sekarang harus jaga jarak. Kemudian lagi yang biasanya, ibu bapak sekalian kalau di rumah, kalau pulang dari mana-mana, nggak harus mandi, nggak harus langsung ganti semuanya, sekarang harus ganti. Ini adalah cara-cara kebiasaan baru, yang memang harus kita lakukan. Nah, sekarang ada semacam iklan yang ada di televisi, pesan dari ibu ya, sebenarnya pesan itu sudah dari dulu ada, hanya saja sekarang ini lagi ngetrend, karena adanya pandemi COVID-19. Ya, pada intinya ada 3M ini yang sangat sederhana, dan tetapi harus diterapkan kepada siapapun, untuk adaptasi kebiasaan baru, atau yang tadi disebut AKB begitu ya, ibu ya. Baik, menarik sekali paparan dan penjelasan, dari para narasumber kita, soal pencegahan dan pengendalian COVID-19. Pasti di segmen selanjutnya, perbincangan kita akan lebih menarik lagi, namun sebelum itu kita ikuti dulu, pesan-pesan kesehatan berikut ini. Mau ke pasar atau pusat perbelanjaan? Yang penting siapkan tas belanja, hand sanitizer, dan catatan belanja. Bapak pakai masker dong? Wajib untuk pakai masker dan jaga jarak minimal 1 meter. Hindari menyentuh area wajah, jangan menyentuh barang-barang yang dipajang. Biasakan transaksi digital. Setelah kembali ke rumah, biasakan untuk langsung mencuci tangan. Adapasi kebiasaan baru melibatkan kita semua. Ya, kembali bersama saya Arzum Rafal dalam acara Bincang Sehat. Bersama lawan COVID-19, Indonesia sehat, Indonesia kuat di era adaptasi kebiasaan baru. Di segmen kedua ini, tema yang akan kita berbincangkan adalah terkait kinerja Kementerian Kesehatan dalam penanganan COVID-19. Nanti kita juga akan buka segmen tanya-jawab dengan audiens yang ada di sini. Pertama, saya akan ke Ibu Krishna Yakti terlebih dahulu. Ibu, bagaimana pandangan pemerintah daerah Kabupaten Blitar terhadap penanggulangan COVID-19 oleh pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kesehatan? Silakan, Ibu. Baik, hubungan kita dengan Kementerian Kesehatan itu terjalin cukup baik secara intensif. Kita selalu mengkoordinasikan segala sesuatu yang mungkin itu menjadi kendala di daerah. Dan respon dari Kemenkes cukup mengembirakan di dalam menanggulangi COVID-19 ini dengan gugus tugas yang ada di daerah. Nah, di dalam koordinasi ini, kita dengan Kemenkes itu, Kemenkes selalu memberikan ruang dan selalu mengapresiasi inisiatif yang ada di wilayah. Dan lagi penanganan COVID-19 ini di wilayah itu tidak hanya ditangani oleh Dinas Kesehatan saja, tetapi ini harus ditangani secara bersama-sama, secara bersinergi antara Dinas Kesehatan dengan tiga pilar yang ada di masing-masing wilayah, dengan organisasi masyarakat, organisasi pemerintah, maupun dengan pihak-pihak swasta dan masyarakat. Baik, kemudian dalam pandangan Komisi IX DPR RI, saya ke Ibu Seri Rahayu, apa yang saat ini penting begitu? Menjadi fokus pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Kesehatan dalam hal penanggulangan COVID-19? Bu Seri Rahayu, silakan Bu. Iya, karena Kementerian, sebenarnya leading sektornya ini kan Kementerian Kesehatan, karena kaitannya dengan penyakit ya. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan selalu berupaya keras, yang pertama bagaimana cara untuk mengantisipasi, dan yang kedua bagaimana cara untuk melayani terhadap COVID-19. Yang pertama adalah mengantisipasi, sebagaimana yang sudah saya sampaikan, disampaikan oleh Bu Grisna, bahwa masyarakat adalah menjadi sosok peran yang sangat penting di dalam hal untuk antisipasi mencegah rantai pemutusan untuk penularan COVID-19 ini. Karena kan obyeknya juga masyarakat, subyeknya juga masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat ini menjadi hal yang sangat penting, meskipun itu tidak gampang kita lakukan. Kenapa saya sampaikan tidak gampang dilakukan? Karena masih ada kenyataan di lapangan, masih ada masyarakat yang menganggap bahwa COVID-19 ini tidak ada. COVID-19 ini sudah selesai. Kan kita sering melihat di YouTube-YouTube itu ya, yang COVID-19 ini tidak ada, pemerintah ini bohong dan sebagainya. Padahal kenyataannya ada. Kemudian bagaimana menanggapi hal itu Bu? Bagaimana menanggapi hal itu? Misalkan ada masyarakat yang mengatakan, COVID-19 ini sudah selesai, COVID-19 sudah tidak ada. Nah, kalau misalkan ini bagaimana pandangan? Ya, disinilah pentingnya sosialisasi, menyampaikan fakta kepada masyarakat bahwa itu ada. Dan oleh karena itu, itu perlu diantisipasi dan perlu ditindaklanjuti, dilakukan oleh masyarakat. Karena sekali lagi, obyeknya masyarakat, subyeknya juga masyarakat. Pemerintah ini hanya memberikan fasilitas, menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian penanganan terhadap hal tersebut. Dan kita pun juga tidak tahu pada saat ini, kenapa tidak itu juga tidak tahu kan? Nah, oleh karena itu kita semua justru menganggap bahwa diri kita ini harus selalu waspada terhadap virus. Nah, kalau masyarakat punya pikiran yang sama, punya perpandangan yang sama, insya Allah dengan gerakan-gerakan masyarakat sebagaimana disampaikan 3M minimal yang paling sederhana, saya yakin rantai penyebaran virus ini akan segera berakhir. Meskipun itu tidak gampang, sekarang pemerintah lagi berusaha untuk menyediakan vaksin, meskipun ini belum dilakukan, tapi pemerintah bersama dengan COVID-19 sepenuhnya untuk segera mendapatkan vaksin tersebut. Susah memang, tetapi penting untuk dilakukan, sehingga segala sumber daya manusia yang ada, sebagaimana yang disampaikan, baik pihak pemerintah, kemudian masyarakat, masyarakat ini bisa tokoh masyarakat, bisa masyarakat pada umumnya, kemudian TNI Polri, lembaga-lembaga lainnya bekerja keras untuk hal ini, untuk menangani secara bersama-sama, bersatu padu, supaya COVID-19 ini bisa ditangani dengan baik, dan bisa diselesaikan atau segera diakhiri secepatnya. Ya, baik. Pada intinya nanti semuanya akan terlibat untuk melakukan penjagaan dan pengendalian COVID-19. Begitu ya, Bu ya. Dan sekarang saya akan buka sesi tanya-jawab untuk dua penanya. Jangan lupa sebutkan nama dan profesinya apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Narasumber yang terhormat, kami dari nama saya Muhammad Arief Setiawan, profesi saya guru, saya ingin bertanya terkait dengan bincang kita sore ini. pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan seseorang yang baru saja kontak dengan orang yang positif COVID-19? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada penanya kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kontribusi yang bisa kita lakukan agar pandemi COVID-19 ini bisa segera berlalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Sri Rahayu dan Ibu Krishna Yakti, ada dua pertanyaan yang disampaikan audiens yang hadir di sini. Tadi, misalkan Bu ya, saya mengulangi begitu. Apa yang dilakukan apabila seseorang ini kontak erat atau mungkin dia sudah terpapar atau mungkin sudah positif virus corona, apa yang harus dilakukan? Mungkin Ibu Sri Rahayu terlebih dahulu. Iya, kalau sudah kontak erat dengan orang yang kena, tentu langkah yang harus dilakukan adalah melakukan tes swab. Ya, tes swab harus dilakukan. Contohnya saya sendiri. Saya pernah melakukan, sebenarnya bukanlah juga, melakukan kegiatan bareng ya. Melakukan kegiatan bareng yang kemudian teman saya itu ternyata meninggal karena setelah di swab ternyata positif. Maka yang saya lakukan adalah langsung swab. Nah, kalau langsung swab, kalau kemarin kan hasilnya baru diketahui, yang awal-awal itu kan lima hari baru diketahui. Waduh, ketika aku rasanya deg-deg-deg-deg. Ketakutan juga waktu itu, sempat stres juga ketika baru diketahui saat lima hari. Begitu diketahui negatif, rasanya plong begitu ya. Nah, oleh karena itu, itu tetap dilakukan swab itu dan sekarang sudah tidak harus menunggu lima hari. Satu hari pun juga ada yang sudah bisa diketahui. Nah, kalau diketahui negatif, tentu kita tidak usah pergi ke rumah sakit. Tetapi kalau misalkan positif, biasanya via kesehatan, apakah itu dinas kesehatan atau rumah sakit yang ini langsung melakukan langkah-langkah berikutnya. Apakah akan dilakukan isolasi, kemudian selain itu juga tracing, siapa dengan siapa saja, supaya itu diketahui bahwa siapa kemarin yang bersama-sama itu, supaya tidak segera menular ke yang lainnya. Jadi langkah pertama swab, yang kedua adalah mesti akan ditindaklanjuti oleh dinas yang terkait atau rumah sakit yang terkait, atau petugas kesehatan yang terkait. Dan yang ketiga, pasti akan dilakukan tracing siapa orang yang berada di sekitarnya. Dan yang penting, tidak perlu khawatir dan mudah-mudahan tidak kena ya panjendengan semua. Karena, amin semua, karena itu menimbulkan, sebenarnya bukan sakitnya itu, stresnya itu loh yang bikin kita ini menjadi kadang-kadang kekhawatiran. Karena kan harus isolasi dua minggu. Nah Bu, kemudian kalau misalkan mungkin begitu ya, mungkin ada masyarakat yang dia kayaknya aku barusan kontak nih sama orang yang positif COVID ternyata kemarin. Tetapi kita juga takut untuk melakukan swab, kayak gitu. Karena tadi juga disampaikan ada ketakutan atau mungkin stresnya terlebih dahulu. Nah, ini apa yang harusnya dilakukan Bu? Itu tidak boleh, tidak boleh. Karena justru kalau dia tidak melakukan swab, tidak melakukan langkah-langkah berikutnya, dia akan merugikan keluarganya. Siapa tahu nanti kalau keluarganya kena semua kan kita juga itu. Di satu sisi kalau keluarganya kena, kemudian dibiarkan, dia berkomunikasi dengan siapapun, pada akhirnya akan memberikan penularan kepada orang-orang yang kontak dengan mereka. Oleh karena itu, siapapun penyenengan, masyarakat siapapun, tadi juga ada pertanyaan dari Mbak, apa yang kita lakukan dalam ini, ikutlah terlibat juga di dalamnya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Itu salah satu hal yang paling penting. Dan sekali lagi, yang kena jangan punya pikiran ketakutan, tetapi justru segeralah menindaklanjuti di tempat-tempat pelayanan kesehatan supaya kita tidak membahayakan orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya adalah orang yang kita cintai, anak, mungkin istri, orang tua, suami, dan seterusnya. Oke, kalau Ibu Kris Nayakti. Jadi begini, kalau kita pernah kontak atau saat ini kontak dengan kasus positif, maka kita harus isolasi mandiri dulu sebelum ada tindakan testing. Ya, sebelum ada tindakan testing harus isolasi dulu, setelah itu nanti pihak dari kesehatan akan menghubungi, artinya tracing ya, penyenengan akan dihubungi dan akan dilakukan testing, baik itu kalau dengan kontak sangat erat, langsung di-sweb. Kalau kontaknya itu tidak sangat erat, berarti harus rapid dulu. Kalau rapid itu nanti reaktif, maka dilanjutkan dengan swab. Baik, semakin menarik saja perbincangan kita dan setelah pesan-pesan kesehatan berikut ini, tema yang dibahas juga tidak kalah menarik. Ikuti terus bincang sehat bersama lawan COVID-19, Indonesia sehat, Indonesia kuat di era adaptasi kebiasaan baru. Saatnya memulai adaptasi kebiasaan baru dengan penuh disiplin. Setelah berpergian, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, dan bersihkan kacamata, handphone, barang bawaan, dan segera mandi sebelum berjenggrama dengan keluarga. Biasakan selalu ber-PHBS. Rutin berolahraga, makan makanan bergisi seimbang, bersihkan peralatan dan perabotan rumah tangga secara rutin, menjaga sirkulasi udara dalam rumah. Kembali bersama saya Arzum Raffel dalam acara Bincang Sehat bersama lawan COVID-19, Indonesia sehat, Indonesia kuat di era adaptasi kebiasaan baru. Di segmen ketiga ini, tema yang akan kita perbincangkan adalah terkait penerapan protokol kesehatan di masyarakat, dan juga isu-isu terkini terkait COVID-19. Oke, pertama saya bertanya ke Ibu Sri Rahayu terlebih dahulu. Ibu, sejauh ini seperti apa pandangan DPR, khususnya Komisi 9, terkait penerapan protokol kesehatan di masyarakat sebagai salah satu strategi memutus rantai penyebaran COVID-19? Silahkan. Kami dari Komisi 9, termasuk saya juga, sering turun ke masyarakat dalam rangka baik itu kunjungan-kunjungan maupun kalau kita reses, kunjungan ke daerah pemilihan, kita selalu melihat di lapangan. Dan di lapangan memang masyarakat bervariasi atau variasinya banyak, ada yang menggunakan, ada yang tidak menggunakan, yang tidak menggunakan tadi karena mungkin percaya bahwa COVID-19 ini tidak ada, padahal masih ada. Dan terima kasih kepada warga masyarakat yang telah selalu menggunakan protokol kesehatan, selalu menggunakan masker di manapun berada, apalagi di tempat-tempat kerumunan, selalu menggunakan masker. Saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan itu terus dilakukan dan justru juga disosialisasikan kepada saudara-saudara kita, kepada masyarakat yang berada di dekatnya. Oleh karena itu, karena masih bervariasinya pendapat tentang masker ini, dan mungkin ini satu kebiasaan baru yang harus dilakukan, maka pemerintah maupun masyarakat tetap tidak boleh berhenti, tidak boleh putus asa, harus terus secara terus-menerus melakukan sosialisasi terhadap itu, terhadap penggunaan masker atau protokol 3M, harus selalu disosialisasikan secara masif, baik itu melalui media cita, media masa, maupun kepada seluruh warga masyarakat, melalui media-media yang lain, yang penting itu secara terus-menerus dilakukan, supaya masyarakat juga lama-kelamaan akan menyadari betapa pentingnya kita menggunakan masker atau melaksanakan protokol 3M itu. Jadi tidak boleh putus asa. Semuanya, semua pihak, baik penjenengan semua, seluruh warga masyarakat, tetap ikut terlibat aktif di dalam sosialisasi terhadap 3M. Langkah yang paling sederhana, yang gampang untuk dilakukan kepada siapapun, seluruh warga masyarakat dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19. Oke, Ibu Seri Rahayu, mengapa kampanye yang masif dan intensif, terutama penerapan 3M, menjadi sangat penting dan juga strategis dalam upaya kita mengendalikan penyebaran COVID-19? Iya, karena dengan menggunakan, yang pertama kalau kita menggunakan masker, itu kan paling tidak virus itu kan, kalau kita menggunakan masker, kalau kita yang punya, yang benar-benar kita tidak kena, itu kan terhalang oleh maskernya. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan masker, kalau misalnya kita ini ada orang yang kena, kita tidak tahu OTG misalnya, kita menjadi terhalang karena menggunakan masker. Jadi di satu sisi kita tidak menularkan kepada orang, kita tidak mau semua kena virus, di sisi lain kita juga tidak bisa ketularan virusnya itu, besok cowoknya itu, tidak tertular oleh virus. Kemudian kenapa harus cuci tangan? Karena kan tangan kita ini kemana-mana kan, pegang apa, benda mati, benda hidup ini kita pegang, biasanya kalau zaman dulu kan dioleskan pada seweknya, kalau zaman dulu. Sekarang harus dicuci, karena apa? Karena kenapa juga harus menggunakan sabun, nanti mungkin Bu dari Dinas Kesehatan bisa menjelaskan secara medisnya. Baik, masih kepada Ibu Krishna. Bu, untuk Blitar sendiri, program apa yang dilakukan untuk mengkampanyekan penerapan protokol kesehatan dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini? Silakan. Kalau di Kabupaten Blitar, untuk mengkampanyekan protokol kesehatan ini, kita berbagai macam kegiatan telah kita lakukan dari berbagai kalangan kemarin itu dengan melakukan gebrak masker. Gebrak masker ini dilakukan baik di tingkat kabupaten sampai dengan di tingkat masyarakat. Semua dengan serentak tujuannya adalah supaya masyarakat ini tahu betul fungsi daripada masker itu sendiri. Jadi memakai masker itu tidak sembarang memakai masker. Kita juga harus mengganti masker kalau kita sudah memakai paling tidak 4 atau 5 jam. Ini masyarakat harus tahu. Dan bagaimana caranya memakai masker yang betul. Jangan sampai memakai masker, maskernya itu di bawah hidung. Di bawah hidung, di atas mulut. Seperti ini, tidak boleh. Harus menutupi hidung. Dan juga di dagu ini juga harus tertutup. Kenapa kita harus mengkampanyekan 3M tadi? Karena virus COVID-19 ini masuk dalam tubuh kita bisa melalui pernafasan maupun melalui mulut. Makanya kenapa kita harus pakai masker? Supaya kita itu terhindar. Mengapa kita setiap saat harus cuci tangan? Karena dikala kita makan tidak cuci tangan dikhawatirkan tangan kita ini tidak bersih. Kenapa harus pakai sabun? Itu karena dengan sabun virus ini akan mati. Sehingga pada waktu kita mau makan ini semua sudah terhindar dari virus. Nah kenapa kita juga harus jaga jarak? Karena kalau orang tidak memakai masker berbicara itu akan memercikkan droplet. Nah gitu ya. Jadi kenapa kita harus jaga jarak, jaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Nah kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan di Kabupaten Blitar ada gerakan setengah miliar masker pemberian kepada masyarakat. Nah ini harapannya yaitu tadi masyarakat punya masker yang cukup sehingga mereka bisa mengganti masker setiap 4 jam atau 5 jam sekali. Ya Bu Krisna, mungkin ini menjadi sebuah fakta begitu ya yang sering kita temui bahwasannya masyarakat mungkin masih sangat sering begitu menggunakan masker yang kurang benar atau kurang betul yang sesuai diharapkan atau mungkin yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan sendiri begitu. Dengan ada di bawah dagu bahkan atau mungkin ada di bawah mulut. Nah mungkin ini kenapa sih Bu harus harus menutup hidung kemudian harus ini tiga ini harus tertutupi ini bagaimana? Nah kenapa harus seperti itu? Karena yaitu tadi supaya virus yang ada di udara ini tidak mudah masuk ke dalam pernafasan kita. Kalau kita pakai maskernya seperti ini berarti kan virus bisa masuk lewat hidung. Dan kalau ini tidak menutup dagu berarti virus juga bisa masuk melalui mulut. Seperti itu ya. Jadi untuk memakai masker ini memang hal yang baru. Namanya saja adalah adaptasi kebiasaan baru. Semuanya itu adalah baru. Ada yang bilang, Bu saya kalau pakai masker jadi tidak bisa nafas. Nah itu tinggal kita caranya mengatur bagaimana. Nah kalau memang kita memakai masker itu tidak bisa nafas bisa kita bantuan ini misalkan minyak-minyak yang mengandung apa namanya mentol. Baik menarik sekali. Boleh dong saya mendengarkan tepuk tangan yang meriah untuk kedua narasumber kita hari ini. Dan selanjutnya saya akan buka sesi tanya-jawab untuk dua penanya. Jangan lupa untuk disebutkan namanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Andri Pristiono, profesi Guru TK Alidaya Kalipucung Kecamatan Saran Kulon, Kabupaten Blitar. Kami akan bertanya kepada Bu Sri Rahayu sebagai DPR RI. Seandainya nanti vaksin itu sudah ditemukan, apakah kita tetap menerapkan 3M itu Bu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Narasumber yang kami hormati, nama saya Hawiyatu Robi, profesi saya sebagai Guru di TK Al-Hidayah 1, Wono Rojo Serengat. Pertanyaan saya, saya seringkali bertemu dengan teman atau beberapa orang yang tidak saya kenal, tidak disiplin dalam 3M. Bagaimana sebaiknya sikap kita menghadapi kondisi seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ibu Sri Rahayu, silakan. Baik. Yang pertama, saya menjawab yang kedua dulu. 3M itu tetap harus dilakukan. Tetap harus dilakukan. Dan itu sangat baik. Terutama untuk diri sendiri. Sangat baik. Jadi meskipun, meskipun Bapak Ibu sekalian misalnya, sudah tidak ada COVID misalnya ya, kemudian pakai masker itu tidak ada jeleknya. Cuci tangan juga tidak ada jeleknya. Ya, jaga jarak juga tidak ada jeleknya. Hanya kadang-kadang mungkin agak tersinggung. Kalau sekarang kan salaman saja, sudah pakai gini, pakai tangan. Tidak harus salaman. Tidak ada masalah sekarang ya. Nah, kemudian sekarang ini dikaitkan dengan apakah nanti kalau misalnya sudah ada vaksin, kita juga harus tetap menggunakan 3M. Nah, tadi saya singgung terlebih dahulu. Sekarang ini vaksin, itu akan diberikan harapan dari pemerintah, kemudian dari Kementerian Kesehatan juga, bulan Desember ini akan bisa diberikan. Kita berharap penuh bahwa bulan Desember ini sudah ada. Kenapa berharap penuh? Karena memang vaksin ini bukan dari kita, bukan dari dalam negeri, tetapi kita bekerjasama dengan luar negeri. Vaksinnya import. Kerjasama. Oleh karena itu, kalau misalnya nanti bulan Desember ini sudah ada, sudah bisa dimanfaatkan, sudah bisa dipakai, maka pada bulan Desember nanti vaksin akan dijalankan. Tapi ada batasan usianya loh ya vaksin ini. Di luar itu belum. Karena memang surveinya seperti itu. Pertanyaannya mesti begini, nanti yang sebelum itu usia itu bagaimana? Itu yang perlu dihatikan, yang di atas itu juga seperti apa? Itu akan diberikan juga nanti kepada masyarakat PBI sejumlah 32 juta orang, tetapi nanti siapa yang diberikan nanti masih akan diatur oleh pemerintah. Ya, tapi yang jelas termasuk TNI Polri juga ada di dalamnya nanti. Yang akan diberikan. Nah, lalu kalau sudah ada diberikan, kan ini namanya vaksin. Vaksin itu berarti kan pencegahan kan? Ini kan pencegahan. Artinya kalau memang ini masih ada COVID-nya, masih ada yang jalan, jalan dalam arti kena COVID-nya, berarti itu tetap kita harus pakai 3M ini. Makanya jangan sampai kita melupakan, jangan sampai kita tidak menggunakan, melaksanakan 3M tadi. Karena 3M tadi antara lain adalah mencegah dari penyebaran virus. Insya Allah kalau seluruh Indonesia ini, semuanya pakai masker, sering mencuci, jaga jarak, disiplin, itu akan segera berakhir. Tetapi dengan berakhirnya itu, kita juga ada vaksin untuk itu, supaya tidak kena kembali. Makanya 3M itu tetap harus dilaksanakan. Dan mudah-mudahan kita juga berdoa, supaya vaksin ini juga akan betul-betul ada, nanti di bulan Desember, sehingga masyarakat bisa segera mendapatkan vaksin itu. Baik itu secara mandiri, maupun secara gratis. Saya kira itu dulu. Oke, atau mungkin dari Ibu Krishna Yakti ada tambahan? Silahkan Bu. Ya, kami akan menambahkan sedikit terkait dengan tadi, kalau ada ditemukan teman yang tidak disiplin dalam pemakaian masker, nah itu caranya kita mengingatkan juga yang harus sopan. Artinya kita tidak boleh arogansi, sehingga menimbulkan gesekan-gesekan baru. Kalau orang sudah tidak mau pakai masker, kita mengingatkannya secara arogan, itu kan berarti kita membuat masalah baru. Jadi kita ingatkan secara sopan, secara santun. Nah, kalau sudah kita berikan peringatan seperti itu, dan dia masih melanggar berkali-kali, kita temukan jika pada waktu kita ada operasi justisi itu, ya sudah, biar kita laporkan ke pihak terkait, misalkan ke, apa namanya, kepolisian, sehingga mereka nanti akan ditindak. Itu kalau sudah berkali-kali. Nah, terkait dengan vaksin, ya, jadi vaksin itu selain meningkatkan imunitas dalam tubuh kita, sebenarnya peningkatan imunitas itu tidak hanya berupa vaksin, tetapi istirahat yang cukup, makan-makanan bergisi, makan-makanan yang bergisi seimbang, dan sebagainya. Makanya, di dalam rumah isolasi yang sudah kita siapkan, kenapa kita buat seperti hotel, supaya orang-orang yang apa namanya, sudah difonis dengan hasil swab positif itu tidak tambah down, ya, tidak tambah imunitasnya turun, makanya rumah isolasi itu kita buat seperti hotel, ya, jadi ada yang keluar dari rumah isolasi, enak ya ternyata di rumah isolasi itu kayak kita tidur di hotel. Nah, mengenai vaksin, itu selain melindungi diri kita yang divaksin, itu juga bisa melindungi orang-orang di sekitar kita. Diskusi kita semakin menarik saja, kita masih punya satu segmen lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetap ikuti terus Bincang Sehat bersama lawan COVID-19, Indonesia Sehat, Indonesia Kuat di era adaptasi kebiasaan baru. Aplausos Kembali bersama saya Arzum Raffel dalam acara Bincang Sehat bersama lawan COVID-19, Indonesia Sehat, Indonesia Kuat di era adaptasi kebiasaan baru. Aplausos Di segmen ini kita akan dengar kesimpulan atau penutup dari kedua narasumber kita. Kita mulai dari Ibu Krishna Yikti terlebih dahulu. Silakan Ibu. Iya. Baik, harapan kami kedisiplinan dalam mematuhi protokol kesehatan menjadi keniscayaan dalam menghadapi perkembangnya wabah di suatu wilayah. Semakin disiplin protokol kesehatan dipatuhi, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan kita dalam menangani wabah tersebut. Demikian pula sebaliknya semakin rendah mematuhi protokol kesehatan, maka keberhasilan dalam menghadapi wabah tersebut, maka akan semakin rendah. Baik, kemudian kepada Ibu Seri Rahayu sebagai wakil masyarakat belitar di DPR, apa yang ingin Ibu sampaikan ke masyarakat belitar untuk bergerak bersama melawan COVID-19? Silakan Bu. Saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh warga masyarakat belitar dan bahkan seluruh Indonesia bahwa vaksin adalah salah satu cara salah satu cara untuk memberikan penguat atau imunitas dari tubuh kita. Salah satu cara. Bukan satu-satunya cara, tetapi salah satu cara. Sehingga yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga imunitas kita sendiri dengan cara pola makan asupan gisi yang benar yang harus kita selalu lakukan. Jadi pola hidup atau perilaku hidup bersih juga harus kita lakukan. Jadi pola hidup termasuk makan, termasuk olahraga, termasuk itu harus kita lakukan dalam rangka untuk menguatkan daya imunitas tubuh. tubuh kita. Kemudian sudah disampaikan Bu Krishna juga bahwa 3M harus tetap dilaksanakan atau dilakukan dalam rangka untuk diri kita dan juga untuk memutus rantai penularan COVID-19. Dan yang penting lagi adalah selesai tidaknya COVID-19 ini tergantung kepada kita semua semua. Dan pemerintah di sini tidak bisa bekerja sendiri, harus bekerja sama dengan masyarakat, dengan organisasi-organisasi, dengan seluruh elemen masyarakat yang ada di Indonesia. Dan yang paling penting lagi adalah kepada seluruh warga masyarakat Blitar khususnya, ayo kita ikuti instruksi dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena kalau COVID-19 ini tidak selesai, akan terus berpengaruh kepada kehidupan ekonomi dan kesehatan kita. Semua tidak hanya ekonomi, yang lain-lain pun akan berpengaruh. Sehingga ini mari kita bersama-sama sebagaimana yang disampaikan, kita kuat, kita bergotong-royong dan kita bersama, kita bisa. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penjelasan yang luar biasa dari kedua narasumber. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi untuk kedua narasumber kita hari ini? Ya, pemirsa TVRI Jawa Timur di mana saja berada, demikian tadi kita sudah saksikan bincang sehat bersama lawan COVID-19, Indonesia sehat, Indonesia kuat di era adaptasi kebiasaan baru. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita, terutama tentang protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Bagi Anda yang ingin mengetahui tentang penanggulangan COVID-19 dan informasi kesehatan, silakan menghubungi hotline COVID-19 di nomor 119 extension 9 atau layanan Halo Kemkes di nomor 1500 567. Kunjungi juga berbagai kanal informasi kemenkes lainnya yaitu di website di kemkes.go.id dan twitter di at kemenkes RI atau bisa mendengar radio streaming di radio kesehatan .kemkes.go.id terima kasih saya Arzum Rafel pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih. Terima kasih.